Assalamualaikum Ini lagi pada nongkrong ya Di halaman rumah Ini rumahnya bagus sekali Ini cantik sekali Alhamdulillah ya Ibu saya numpang izin Pengen ngereview rumahnya boleh? Terima kasih ya bu Terima kasih Assalamualaikum 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 Nah, ini tuh satu, namanya maju, satu, satu, ini 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 satu lagi nih, satu, ya mudah-mudahan berkaya, ini satu, ini satu. Alhamdulillah, uang amanah dari Tuhan Adam Ahmad dari Singapura, sudah saya sampaikan. Allahumma'su'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ini buat Ibu Dede ya, Allahumma'su'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ini juga buat Ibu dari Pak Abdul dari Jurong West Singapura ya Bu ya, ini mudah-mudahan bermanfaat, Allahumma'su'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak,idayah serius juga, semoga, terima kasih Allah- Allah, yang berlipat-lipat ganda. Amin, ya Allah ya roba alamin. Assalamualaikum semuanya Selamat datang kembali di channel penuh harapan Dan kenyataan ini Rahmat Channel Oke teman-teman kali ini saya sedang berada Di wilayah desa Sukamantri Kecamatan Sukamantri Kabupaten Siamis Provinsi Jawa Barat Indonesia Dan Alhamdulillah di konten hari ini pun Saya mendapatkan amanah dari Tuan Abdul dari Jurong West Singapura Dan dari Tuan Ahmad Adam Dari Singapura juga Untuk Ibu Tunggal Anak yatim dan orang-orang Yang belum beruntung Nah tadi sebelum saya Datang ke wilayah Sukamantri ini Saya menghubungi Ibu Tunggal Yang dulu pernah saya bedah rumahnya Saya suruh kumpulkan Di rumah unik terpencil Yang berada di tengah-tengah pesawahan Karena disini pionya luar biasa Indah sekali Sebelumnya Saya mengucapkan Beribu-ribu terima kasih kepada Hamba-hamba Allah semuanya Dan juga Pewernya Rahmat Channel semuanya Semoga selalu diberi kesehatan Diberi keselamatan Dipanjangkan umurnya Dilimpah ruahkan Milik rizkinya Dan makin sukses ke depannya Amin Oke teman-teman Sekarang saya sudah berada Persis di depan Atau di halaman rumah unik Luar biasa Ini rumah Tradisional yang berbentuk panggung Terbuat dari kayu jati Dan dikelilingi Sama tanaman bunga Terus ini di halaman rumahnya Ada kolam ikannya juga Wow Ini mah luar biasa Bikin iri orang kota Dan disini nih Ada bunga-bunga ini Cantik-cantik nih bunganya Luar biasa Berarti pemilik dari rumah ini Kreatif sekali teman-teman Nah ini Mohon maaf Airnya agak keruh Kalau airnya terang Jernih Ikannya ini Wow besar-besar Disini banyak ikan gurame juga Dan itu Airnya yang keluar dari Apa itu Saluran air ya Dari Viva Dari Vaib Uh airnya besar sekali Nanti kita lihat Ini mata air asli Dari pegunungan teman-teman Wow Luar biasa teman-teman Disini subur sekali Dan itu Ada Adek-adek Juga ibu-ibu tunggal Sudah pada berkumpul Uh banyak sekali ya Nah sekarang Kita Kelilingi dulu Rumah ini nih Biar teman-teman tahu Uh ini bunga-bunganya ini Sudah pada berkembang ya Nah disini Di area sini Ini pesawahan Cuma sekarang Habis dipanen Sebentar lagi Katanya ini Mau digarap Ditanamin Pak dikembali Nah ini untuk Samping seberah kiri Rumahnya teman-teman Wow Cantik sekali kan Kolam ikannya pun Dua sekali Dan itu di Halamannya itu Ada balkonan Emperan Uh kalau makan nasi liwot Disitu Wow Kayaknya gak kenyang-kenyang Lapar terus Nah untuk Menuju ke rumah ini Tidak bisa masuk Kendaraan roda 4 Kalau roda 2 Bisa masuk ke Halaman rumah ini Nah itu di depan Ada motor saya juga Saya taruh di sebelah sana Teman-teman Nah disananya Jalan raya Assalamualaikum Assalamualaikum Ini lagi pada nongkrong ya Di halaman rumah Ini rumahnya Bagus sekali Ini cantik sekali Ini Alhamdulillah ya Kalau ini Saya sering lihat nih Kalau kesini Namanya siapa ini Nengresa Oh Nengresa masih sekolah Apa udah keluar Masih Masih Begitu Nengresa ini Pemilik Rumah ini ya Jadi Anaknya ibu ya Masih Masih Nengresa cantik sekali Alami ini Gadis desa ya Mojang desa Nengresa Alhamdulillah Ini ada rizki Dari Tuan Adam Ahmad Buat Nengresa Ya Karena ini papanya lagi sakit Tidak bisa Bekerja ibu ya Kalau ibu tadi Udah dikasih Nah ini Buat Nengresa Mudah-mudahan Bermanfaat ya Ini buat Dede Oh Dede bayi ini Buat beli susu ya Ini buat teteh ya Ya Terima kasih Semoga Kebaikannya Dibalas sama Allah Amin Ya Allah Ya Rabbal Amin Nah kami informasikan juga Pemilik dari rumah ini Katanya Katanya Pimpinan dari Apa Kesenian apa ya Disini Ada obrok gitu Atau apa itu Nanti kita Lebih jelasnya Tanyain langsung Sama ibunya Karena bapaknya Sekarang lagi sakit Kita doakan Semoga Bapak Pemilik dari rumah ini Disembuhkan Amin Ya Allah Ya Rabbal Amin Dan ini tangga Untuk menuju Ke rumah unik Di sebelah sini Ada meja juga Ini ya Dari apa itu ya Ceramik Gitu Ah Gampang Nah ini Katanya Lagi sakit Juga Untuk sebelah sini Ini ada Meja juga Biasanya dipasang Di tengah-tengah Cuman sekarang Lagi pada kumpul Makanya saya Pinggirkan dulu ini Wah ini adik-adik Ini anak yatim Semua teman-teman Dan ibu tunggal Assalamualaikum Waalaikumsalam Hehehe Boleh ke situ Boleh Boleh Baik Gimana kabarnya Alhamdulillah Alhamdulillah Ini udah Lama Nungguin disini Udah Udah Wah kesel ya Hehehe Mohon maaf Saya lambat Karena dari Majalengka Jauh kesini Ini kabupaten Dan camis ya Kalau ibu lulu Yang mana ya Ada Ibu kalau yang satu lagi Siapa itu Kemana itu ibu dede Sama anaknya Hmm gitu Nanti ini ada titipan Buat ibu lulu Buat ibu dede Yang punya anak yatim juga Dan buat ibu Pemilik dari rumah ini Nanti yang buat ibu dede Titip ke ibu lulu ya Oke Hehehe Kalau yang anak yatimnya ini Ini ya Iya Ditinggal Bapaknya ya Mamahnya Sama Oh gitu Ada yang yatim piatu juga Gimana gimana teh Pagin Mimik Sampren Gini Sampren Gak ada Ya Dengan aku aja Tinggalnya Aku kakaknya Oh ini kakaknya Ditinggal bapaknya Sama ibunya Yang mana anaknya Bisa dipanggil kan Oh A A A Sini A Bentar A Boleh duduk disitu Teh Yang anak yatim piatu Yang tidak punya bapak Juga Mamah ya Yang mana yang ini ya Ya Aku kan adiknya empat Yang paling kecil Oh Berarti Teteh juga Kedua ada Adik saya Tewek Gak bisa Bicara Gak bisa Mungkin Oh gitu Kena bicara Itu naruni Iya Ya Allah Yang ketiga Laki-laki Ini yang kelima Oh ini yang terakhir Yang rumah tangga Baru aku Oh Punya anak berapa Teteh Dua Berarti teteh juga Anak yatim dong Yatim piatu A Namanya siapa A Gimi Siapa Gimi Masih sekolah Apa Udah keluar gitu Udah keluar Kenapa Enggak dilanjutin Teteh Terus Terus Enggak dilanjutin Ke SMP Enggak Terus SMA Kenapa Enggak dilanjutin Ke SMA Ya mungkin Ini faktor ekonomi Yang pertama Oh begitu Tapi sekarang Aku kan yang Enggak mau Ngebiayai Tapi Keadaan aku Aja Oh begitu Jadi A Apa Sekarang tinggalnya Di Pondok Pondok Pesantren Di daerah mana Monoknya Saya doakan Semoga Aklak Jadi Anak yang Sukses Jadi Ustadz Jadi Kiai Amin Ya Allah Ya Rabbal Amin Ibu Mohon maaf Saya datang Kesini Apa Ngumpulin Anak-anak yatim Dan ibu tunggal Dan anak yatim Piatu Mohon maaf ya Bu ya Terganggu gak Ibu Gitu Bu Saya denger-denger Katanya Bapak Dari pemilik rumah Ini Sakit ya Itu Bapak Suami Ibu ya Udah lama Sakitnya Udah 6 bulan Udah lama juga Ya Kalau boleh Tahu Sakit apa Bu Ya Allah Terus Dimana Ibu punya Anak berapa Bu Terus Untuk mencukupi Anak-anak ibu Dari mana Gitu kan Bapak sakit Tidak bisa bekerja Ya Bu Ya Tani Oh tani Alhamdulillah Mudah-mudahan Hasil taninya Melimpah ya Bu Ya Terus Anaknya Masih sekolah Bu Di mana SM Laki-laki Apa perempuan Bu Nanti mau dimasukin Kuliah juga Enggak Masukin ya Gimana Oh gitu Sekolah apa Sekolah Tinggi Oh Si orang tua Ya pikirannya Pengen gitu Betul Betul ya Mudah-mudahan Mudah-mudahan Terkabul ya Buat adek-adek Nanti Bapak Ini siapa namanya Pak cucu ya Didoakan ya Lagi sakit Semoga cepat sembuh Penyakitnya diangkat Sama Allah ya Amin Ya Allah ya Rabbah Amin Doanya anak yati Mustajab Dan doakan juga Pak Abdul Dari Jurong West Singapura Dan Tuan Adam Ahmad Dari Singapura Ini ada rezeki Dari beliau Buat Ibu tunggal Adek-adek Dan orang-orang Yang belum beruntung Oke Ibu Saya izin Pengen Ngesut Dalam rumahnya Boleh Ya karena ada Viewer Pak Rahmat Katanya saya Pengen tahu Ini rumahnya Cantik sekali Unik sekali Berada Di atas kolam ikan Pengen Review dalamnya Boleh ya Kalau ada viewer Oke yang Pengen berkunjung Kesini boleh Boleh Iya Nge-liwat disini ya Bu ya Nanti disiapin sama ibu Liwatnya Wah ibunya Baik sekali Oke teman-teman Yuk bu Saya ingin lihat Dalamannya Sekarang kita lihat Teman-teman Bu Ini di dalam Tidak ada kursi ya Kenapa Tidak pakai kursi Alasannya Tidak punya Oh Tidak kebeli Oh gak kebeli Oh gak kebeli gitu Bukan gak kebeli Sengaja ya bu ya Karena lebih enak Pakai apa Pakai sama Amparan Kalau pakai kursi Kurang itu ya bu ya Wah disini juga ini Banyak ini apa Barang-barang antik teman-teman Karena Pak cucu ini Jiwa seninya Luar biasa teman-teman Pemilik seni apa bu Seni Bebekikbala Dewa Oh di Sukamantri Ciamis ya Iya Cuman sekarang Bapaknya sakit Jadi tidak itu ya bu ya Tapi suka masih Manggung gitu Ada panggilan gitu bu Iya Oh alhamdulillah Di mana itu bu Di Bicu Oh alhamdulillah Berarti anak buahnya Bapak ya Iya Ibu ini barang-barang Antik semua ya bu ya Cantik-cantik Ini namanya apa gitu Sema Kurang tahu ya Luar biasa teman-teman Tuh barang-barangnya Antik-antik Hatur Nuhun ibu Wah ini jamuannya teman-teman Wah ini ibu ini Baik sekali ini Alhamdulillah Ada banyak sekali ini Apa Makanan Itu ada Kaleng kongguan Biasanya isinya Dalamnya kue itu apa Raginang bu Opak Oh kongguan asli Wow teman-teman Disini juga ada ini apa Lapat-lapat Allah Alhamdulillah Ada Allah Muhammad Terus itu ada Ayat kursi juga Dan ini Bapak ini Cuman bapak yang sekarang Lagi sakit Semoga cepat sembuh Ini pemilik Ini pemilik dari rumah ini Ibu Terima kasih banyak ya Nanti kita ngobrol lagi Di luar ya bu ya Sama anak-anak yatim Mari bu Nah ini untuk pintu yang sebelah sini Piunya itu langsung ke perkampungan sana Teman-teman Dan ke pesawahan Nah ini di bawahnya kolam ikan Ini ibu lulu ya Saya mendapatkan amanah Dari Pak Abdul Dari Jurong W. Singapura Uangnya itu 700 ribu rupiah Buat ibu lulu Dan juga anak-anaknya Dan 700 ribu rupiah juga Buat Siapa tuh Ibu dede Ibu dede Dan juga anak-anaknya Cuman ibunya Lagi keluar kota ya Tapi titip aja Nanti sampaikan sama ibu ya Soalnya saya jauh dari Majalengka ini Ini uangnya ibu ya Allahumma srihi alasin Muhammad Dan ini buat ibu dede ya Allahumma srihi alasin Muhammad Ibu Dan ini juga Buat ibu dari Pak Abdul Dari Jurong W. Singapura Ya ibu ya Ini mudah-mudahan Bermanfaat Allahumma srihi alasin Muhammad Oke teman-teman Kalau yang tadi Itu uang amanah Dari Tuan Abdul Setiap ada video Dari Tuan Abdul itu Alhamdulillah Selalu mengasih pada Orang-orang yang Belum beruntung Dan sekarang Ini saya mendapatkan Amanah juga Dari Tuan Adam Dan Ahmad Ya dari Singapura juga Untuk dibagikan Pada mereka Ibu Padahal Tadi kalau disini banyak Anak yatim ya Sama ibu tunggal Diajak kesini Semuanya gitu Kapan-kapan Nanti diajak lagi ya Yang banyak ya bu Karena ini uangnya Dari Banyak-banyak gitu Alhamdulillah Uang amanah gitu ya Nah buat teman-teman Jujur ya Saya ngambil video Di pedesaan Ngedit video Ngatur Uang masuk Uang keluar Saya sendiri Yang ngerjain Saya tidak punya tim Teman-teman Mohon maaf Sekarang pun ini Saya Kamera simpen di bangku Sekarang ini Uang amanah ini Mau saya bagikan Tapi mohon maaf Saya videokan Karena ini uang amanah Jadi kalau tidak Dividiokan Nanti dikira Dimakan sama saya Gitu ya Bismillahirrahmanirrahim Buntun ya Buntun Nah teman-teman Yang ini Ini anak yatim piatu Ini juga yatim piatu Satu ya Ini satu Ini satu Ini satu Ini satu 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 ya Wah Simpanin terbakernya Ini satu Cantik-cantik Seperti lagi Ya Allah Cuma lah Ini satu Namah-namahnya Namah Iju Satu Satu Wah ini Satu Ini satu 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 lagi Satu Satu Ya Mudah-mudahan Berkaya Ini satu Ini satu Alhamdulillah Uang amanah Dari Tuhan Adam Ahmad Dari Singapura Sudah saya sampaikan Dan masih ada Sisanya juga Nanti untuk disampaikan Ke Kampung-kampung lain Atau ke desa-desa lain Insya Allah Nanti didoakan ya Tuhan Abdul Tuhan Adam Ahmad Doanya anak yakin Saya percaya Masjab Insya Allah Dikabul Dan Bapak juga Tepat sembuh ya Amin Ya Allah Ya Rabah Alamin Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Semoga 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 Masa Allah Yang berlipat Bipat Amin Ya Allah Ya Rabah Alamin Mudah-mudahan Bermanfaat Buat semuanya ya Ibu Adik-adik Mungkin Cuman itu Yang bisa Saya sampaikan Kurang dan lebihnya Saya mohon maaf ya Bila Ada kata-kata Saya Yang kurang Berkenan Di hati ibu Juga adik-adik semuanya Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya ya Saur orang Sunda Mah Bilih ayak Sesahuran Abdi Nukirang Sapa Godo Sarang Manas Salira Abdi nyuhun Kendi Hapunten Mohon Abdi Bade Permios Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah penyampaian uang amanah Dari Tuan Abdul Dari Jurong West Singapura Dari Tuan Adam Ahmad Singapura Sudah saya sampaikan Buat anak yatim Ibu tunggal Dan orang-orang Yang belum beruntung Saya ucapkan Beribu-ribu Terima kasih Semoga kebaikan Hamba-hamba Allah Dan juga Pewernya Rahmat Channel Semuanya dibalas Sama Allah Yang berlipat-lipat ganda Tak lupa Saya mendoakan Juga Buat Pewernya Rahmat Channel Siapapun Yang sedang sakit Semoga diangkat penyakitnya Diberi kesehatan Disembuhkan Biar bisa aktivitas Seperti Semula Bagi yang belum memiliki jodoh Semoga secepatnya Mendapatkan pasangan Yang Sakinah mawa adah Warohmah Amin Ya Allah Ya Rabbah Amin Oh iya teman-teman Bila ada ucapan Dan kata-kata saya Yang kurang berkenan Di hati teman-teman semuanya Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Jika konten ini Bermanfaat Silahkan di like Subscribe Dan juga di share Ke berbagai media sosial Yang teman-teman punya Biar dunia tahu Bahwa alam Indonesia ini Luar biasa Subur Dan indah sekali Kiranya Sampai disini dulu Sampai jumpa Di konten-konten menarik Berikut lainnya Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K.